Ahli hukum pidana, Profesor Muzakir Kini menyoroti tentang proses hukum kasus Vina Cirebon yang tak kunjung selesai. Ia berharap majelis PK mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran ini dalam proses peninjauan. Kalau tidak sesuai dengan hukum acara pidana konsekuensinya harus ditinjau kembali, ditinjau kembali melalui PK ini bahwa yang tidak sesuai yang mana dan seterusnya. Jika tadi ya, Rabu, 25 September 2024. Menurut dia pelaku utama kasus Vina Cirebon hingga saat ini belum ditemukan, bahkan dianggap fiktif, sementara pelaku yang turut serta telah dijatuhi hukuman seumur hidup. Karena saya katakan tadi, di persidangan, bahwa pelaku utamanya saja tidak ketemu, terakhir di publik saya baca pelaku utamanya adalah fiktif karena tidak ada orangnya. Tapi pelaku turut sertanya yaitu masuk penjara di hukum seumur hidup, jika tanya. Mudzakir berharap bahwa dalam proses PK ini, putusan yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana dapat direvisi. Ia menekankan bahwa jika tidak ada tindak pidana, para terpidana harus dibebaskan. Kalau pelaku utamanya fiktif dan tidak ada, tidak boleh orang diputus dan tindak pidananya gak ada. Kalau tidak ada tindak pidana, ya harus dikatakan tidak ada pidana dan para terpidana dibebaskan, iujarnya. Secara keseluruhan, dalam sidang PK hari ke-86 terpidana kasus FINA kemarin, pemohon yang juga terpidana seperti Eka Sandi, Suprianto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani dan Rivaldi menghadirkan sejumlah saksi ahli. Di antaranya, ada Prof. Dr. Mudzakir, Dr. Solehuddin dan Prof. Dr. Judisi Tompul dari Ahli Hukum Pidana. Lalu ada saksi ahli kedokteran forensik, yakni Dr. Leonie Fuada Sukriani dan untuk ahli mata, ada Dr. Romayasari Wahyu dari RS Mata, Cicendo, Bandung.